Terima kasih telah menonton Langsung saja kita siapkan bahan untuk membuat sagu mutiara Bahan-bahan yang perlu kita siapkan pertama adalah Sagu, nangga, vanili, santan gemasan, air, garam, gula, plastik, tepung maizena, dan terakhir daun pandan Pertama, kita rebus dulu sagu mutiara Sambil menunggu sagunya mendidih dan mengembang, kita siapkan adonan tepung maizena Setelah itu, kita potong mangkanya kecil-kecil seperti ini Nah, setelah sagunya mendidih, kita aduk-aduk sekitar 5 menit kemudian baru diangkat Lalu, tuangkan ke tempat yang sudah kita siapkan Langkah selanjutnya, kita tuangkan santan ke panci Tambahkan air Aduk dulu sebelum menambahkan vanili ya Kita kasih gula, jika kurang manis boleh diberi sedikit lebih banyak gula Setelah itu, berikan garam secukupnya Dan campurkan adonan tepung maizenanya Sebelum kita rebus, jangan lupa beri daun pandan agar aromanya sedap Aduk terus sampai menjadi bubur kenyal seperti ini Setelah menjadi bubur, tuangkan jadi satu dengan sagu mutiaranya Lalu, aduk hingga merata Yang terakhir, kita tambahkan angka yang sudah kita potong kecil-kecil tadi ya Jika sudah diaduk hingga merata, kita siapkan plastik sebagai bungkusnya Dan jadi deh sagu mutiara yang sudah siap untuk menemani buka puasa kita Semoga resep kali ini bermanfaat ya Yuk rekuk resep tadi dan tag kami di instagram Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax